Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel Neko Vlog Dan kali ini Mimin mau ngasih info terkait Aplikasi atau garapan lagi ya teman-teman Dan disini aplikasinya itu mirip sama garapan kemarin Jadi tema aplikasinya sama Platform trading Cuman disini pertama Ini aplikasi buatan Indonesia Dan udah diawasin Bapeti sama OJK juga jadi aman Dan mereka itu lagi ngadain yang namanya itu spin to win ya teman-teman Nah jadi kalian itu daftar nanti bisa dapet satu spin gratis Wah kok satu min pasti nantinya jong Enggak teman-teman disini gak ada jong ya Jadi kalian itu bakalan dapet reward gitu Istilahnya gak ada jongnya Jadi nanti kita liat aja ya teman-teman Nah sebelum kita membahas ke aplikasinya Mimin mau nyampein sesuatu Bagi kalian yang mungkin mempunyai aset kripto Mimin saranin download di chain wallet deh Kenapa di chain wallet Min? Karena di chain wallet pertama liat nih Tampilannya simple dan enak diliat teman-teman Dan disini Mimin udah pake lama juga Dan enak banget teman-teman Selain itu juga disini nyimpannya aman Mimin gak pernah kehilangan aset disini Dan ini Mimin pake yang versi biometric wallet Nah biometric wallet itu apa Min? Jadi biometric wallet itu hardware walletnya punya di chain ya Dan kalian bisa beli juga Kalau misalnya kalian pengen hardware walletnya Kalian bisa beli melalui link di bawah Atau di deskripsi ya Itu kalau misalnya kalian beli lewat link Mimin itu Kalian dapet potongan harga teman-teman Karena Mimin sama di chain lagi bekerjasama Dan disini kalau misalnya kalian pake hardware wallet Atau dompet biometric dari di chain Aset kalian itu akan jauh lebih aman Daripada kalian pake yang versi biasanya ya gitu Dan disini Mimin pake yang versi biometric Jadi kalau misalnya kalian pake hardware wallet Itu setiap transaksi kalian itu harus Mengeverifikasi lewat hardware walletnya Jadi kalau misalnya hp kalian pun ke-hack gitu ya Kalian itu asetnya tetap aman Jadi si hackernya itu gak bisa ngirim Aset kalian ke address dia Karena setiap transaksi Itu harus melakukan verifikasi Transaksi dulu di hardware walletnya Nah Mimin contohin deh Disini Mimin mau ngirim aset Tezos ya Atau XTZ Koin XTZ disini Disini Mimin ada 33 Ini Mimin mau tarik ke Binance Karena Mimin mau buang muatan Karena pengen beli sesuatu ya Dan itu harganya lumayan Jadi Mimin sambil ngambil dari sini Nah pertama kita masuk dulu ke Ininya Binance nya Disini Mimin mengambil Ini ya Ambil alamat Tezos nya Nah kita langsung kesini Kita send aja Kita pastikan Nah Mimin setiap transaksi itu Harus mastiin teman-teman Bener enggak? Takutnya salah kirim gitu Kita YN Oke ini udah Bener Kita next Nah disini kita maxin aja ya teman-teman Kita maxin Dan disini V nya itu kena seribu Kena seribu ya Jadi Murah lah Kita langsung next aja Nih jadi kalau misalnya kalian Ini gitu ya pengen Pasti ada yang namanya itu Verifikasi gitu Nah disini Nih di gambar ini tuh Adalah bentuk dari hardware Walletnya ya teman-teman Yang Mimin pegang ini Dan di Tangan Mimin ini ada Tulisan untuk confirm ya Di Hardware walletnya Jadi Kalau misalnya kalian pengen ngirim Ya kalian harus ngeklik confirm dulu Ke hardware walletnya Nah Terus scan Sidik jari Fingerprint Dan processing Udah teman-teman Kita tunggu Nah Disini udah ya teman-teman Jadi kita Tinggal tunggu Aja teman-teman disini Kita coba lihat Di replace-repress Cuman Karena Mimin tadi Ngambilnya V yang paling murah Ya yang very low Itu mungkin Bakalan agak lama Masuknya teman-teman Ya cuman Kita tunggu aja Oke kita lihat disini Saldo Tezos nya Udah bertambah Dan kita berhasil ngirim dari D-Chen ke Binance Nah jadi tunggu apa lagi Bagi kalian yang mungkin Tertarik beli Dompet biometriknya Punya D-Chen Kalian langsung aja Klik link di deskripsi ya teman-teman Dan kalian bisa langsung Download juga ya Yang versi softwarenya Di playstore Dan itu gratis Jadi tunggu apa lagi Langsung download dan beli Dompet biometrik Dari D-Chen teman-teman Oke kita lanjut ke Topik utama Oke kita langsung bahas Ke aplikasinya ya teman-teman Disini nama aplikasinya Adalah Bitmap Dan seperti yang kalian lihat Disini Aplikasinya buatkan Indonesia Dan udah diawasin Bepeti sama OJK ya teman-teman Dan Kalian Di tampilan utama Langsung dilihatin Event Lucky Draw ya Dan menangkan 15 juta Nah jadi Kalian pertama Download dulu Aplikasi Bitmap nya Dan daftar ya Jadi Untuk di aplikasi ini Daftarnya itu Langsung Disuruh Verif ya teman-teman Jadi kalian Sebelum Verifikasi KYC Kalian gak bisa masuk Jadi Saran Mimin Kalian langsung Verifikasi aja Karena Disini aman juga Udah diawasin Bepeti sama OJK Jadi kalian gak perlu Khawatir ya Karena di Kemaren itu Yang Mimin Review Di garapan sebelumnya Ada yang nanya Kan itu juga Yang kemarin itu Perlu Yang namanya KYC ya Atau verifikasi KTP Ada yang nanya Aman kah bang Nah disitu Memang Mimin juga gak tau Karena Kalau gak salah Aplikasi yang Mimin Kemaren Review itu Buatan Filipin ya Filipin apa Thailand Dari Benderanya itu Yang ditampilannya itu Kalau ini Aplikasi Buatan Indonesia Dan Yang pasti disini Udah diawasin Bepeti sama Sama OJK Tengteng Dan disini Mimin statusnya Masih tertunda ya Verifikasinya Ini udah Verifikasi Cuman belum Di Akses sama Timnya Mungkin sehari Atau dua hari Kita tunggu aja Dan disini Kalau misalnya kita masuk Itu gak bisa Tengteng Karena Belum KYC Cuman Disini Mimin Mau ngasih tampilan aja ya Dari Beberapa Teman Mimin Atau Teman komunitas Yang udah ngegarap Dan Mereka dapet Itu Gak ada zongnya Di spinnya itu Dan ada juga Yang udah withdraw Dan minimal withdraw Pun Terbilang kecil Withdraw Bisa ke Dana Gopay Dan lain-lain Jadi Buat kalian yang tertarik Ya silahkan Langsung download aja Di link deskripsi Dan Kalau misalnya Kalian pengen Maka kode referral Mimin Silahkan Kalau gakpun ya No problem Jadi Mimin disini Hanya ngasih info doang ya Dijeru Mimin paling gak suka Kalau misalnya dituduh Ngeraf 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 Karena Mulai dari Channel ini Nol Mimin Mimin itu Nge-upload video itu Bukan nyari Rap Tonton Melainkan Gabut Dan Pengen nge-share info aja Ke penonton Eh Malah Berkembang Ya syukur Alhamdulillah Jadi So buat kalian yang pengen Download silahkan Dan Kalau misalnya pengen Masukin kode orang lain pun Ya No problem Jadi Itu aja Info dari Mimin Semoga bermanfaat Dan Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa